Intro Selamat pagi Bapak dan Ibu yang dikasih oleh Tuhan Hari ini kita memasuki hari pertama di bulan ke-11, bulan November 2021 Penyataan Tuhan telah kita rasakan selama ini Dan di pagi ini sebelum kita melakukan kegiatan kita Kita mohon tuntutan dari Tuhan Kita dengarkan firman Tuhan Firman Tuhan pada pagi ini akan disampaikan oleh Saudari Gesia Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan Mari kita berdoa Terima kasih Bapak untuk istirahat semalam Dan atas perlindungan serta penyataanmu pada kami selama ini Pagi ini kami hendak menekan firmanmu Sebelum melakukan segala kegiatan hari ini Buka hati dan pikiran kami Sehingga bisa mengerti yang akan kami dengarkan Terima kasih Bapak Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Tema renungan hari ini adalah Kembali ke Alkitab Terambil dari Masmur 33 ayat yang keempat Berkunyi demikian Sebab firman Tuhan itu benar Segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan Demikian firman Tuhan syukur kepada Allah Shalom selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih Di dalam Tuhan Yesus Kristus Tema renungan sabda dalam rangka hari reformasi Adalah Sola Scriptura Sebuah tema yang bertujuan untuk mengajak setiap orang percaya Menjadi pribadi Kristiani yang menjadikan Alkitab Sebagai otoritas tertinggi Di dalam menentukan tindakan dan ajaran Sehingga di dalam kehidupan sehari-hari Kita selaras dengan kehendak Allah Bapak Ibu Saudara reformasi dan semangat Sola Scriptura Back to the Bible Tidak mungkin dipisahkan Semangat untuk kembali pada ajaran Alkitab Adalah salah satu pilar Di dalam menopang gerakan reformasi Yang terjadi 500 tahun yang lalu Bahkan semangat yang mendasari keempat Sola lainnya Yaitu Sola Fide, Sola Gratia, Solus Kristus, Soli Deo Gloria Adalah Sola Scriptura Sehingga kegagalan di dalam menjaga semangat ini Juga akan menuntun kita pada kegagalan menjaga semangat reformasi lainnya Sola Scriptura adalah semangat yang lahir dari dalam reformasi Yang ingin membawa seluruh orang percaya Untuk memiliki semangat kembali pada kebenaran Alkitab Seluruh usaha di dalam mempelajari kebenaran Seperti mempelajari sejarah, filsafat, pemikiran orang-orang yang penting Semua ini dikerjakan dengan semangat Ingin kembali kepada kebenaran Alkitab Di bawah tuntunan kebenaran Kitab Suci itu sendiri Bapak Ibu Saudara, seluruh usaha ini adalah Membawa kita kemudian semakin rela Untuk tunduk dan dibentuk pada kebenaran yang ada di dalam Alkitab Sebab menurut Pemasmur di dalam Masmur 33 ayat 4 Dikatakan demikian melalui Alkitab versi mudah dibaca Firman Tuhan benar adanya Engkau dapat bergantung pada ajarannya Nah Bapak Ibu Saudara, inilah semangat Sola Scriptura yang sesungguhnya Namun sayang sekali semangat ini Kemudian semakin lama semakin memudar khususnya di zaman ini Meski demikian, Sola Scriptura masih sangat relevan Bagi kita yang hidup di zaman ini Karena hanya melalui semangat inilah Manusia dibawa ke dalam perdamaian Yang didasarkan pada kebenaran yang sejati Sola Scriptura seharusnya mengajak kita Untuk kembali hidup di persatukan Dalam kebenaran Alkitab yang sejati Oleh karena itu, perjuangan reformasi Melalui semangat Sola Scriptura Adalah sebuah perjuangan yang menantang arus zaman ini Membawa manusia yang sudah terhilang Atau tersesat kembali pada kebenaran yang sejati di dalam terang Alkitab Dan hidup dalam segala aspek di dalam relasi dengan Allah yang sejati di dunia ini Bapak Ibu Saudara Namun Tuhan kami bersyukur kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini Mengingatkan kami bahwa di dalam tindakan kami Tutur kata kami, pikiran kami Semuanya kami lakukan di dalam semangat Untuk kembali tunduk pada otoritas firman Tuhan Kami memegang firman Tuhan sebagai otoritas yang tertinggi di dalam kehidupan kami Yang mengarahkan seluruh kehidupan kami Kiranya roh kudusmu Tuhan terus menolong dan mengingatkan kami Akan kebenaran firmanmu Terima kasih Bapak pada pagi hari ini kami kembali datang kepada Tuhan Memohon berkat daripada Tuhan Memohon pertolongan, perlindungan, penyertaan Tuhan Untuk menopang kehidupan kami Tanpa Tuhan kami tidak mampu berjalan Tuhan Maka kami ingin bersandar pada Engkau Sebagai Allah Sebagai batu karang yang teguh Dan kami percaya bahwa ketika kami bersandar pada Engkau Kami akan aman dan tenang Bapak yang baik anugerahkanlah kepada kami sukacita Dan meseja terserta Penghiburan yang datangnya daripadamu Terima kasih Bapak Terpujilah namamu demi Kristus kami berdoa Amin Bapak ibu saudara selamat menjalani kehidupan sepanjang hari ini Dan mari kita terus ingat kebenaran firman Tuhan Untuk kembali tunduk pada otoritas Alkitab God bless you